Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel Dede Blank oke pada kesempatan kali ini saya akan menjawab komentar dari Rahman channel ya cara mengatasi bocor cara mengatasi bocor tabung yang sudah masuk di bagian pipa ya disini disini saya menurut pengalaman saya ya real menurut pengalaman saya saya sudah empat kali membongkar ya membongkar tabung seperti ini dikarenakan bocor dikarenakan bocor di bagian sisi luar oleh karena itu saya lepas kembali dari pipa caranya kalau misalkan sudah masuk seperti ini ya anggap ini sudah masuk ya anggap ini sudah masuk ya sudah sudah kita lem misal masuk sampai segini ya setelah kita lem setelah kering saya coba lepaskan dengan cara menggoyangkan bagian tabung dan pipa ya sambil kita tarik sambil kita putar goyang tarik sampai kita putar ya bisa juga menggunakan air panas terlebih dahulu ya air panas yang benar-benar mendidih kita tuangkan kesini sedikit demi sedikit ya sambil kita putar jangan sekaligus ya sambil kita tarik juga ya sedikit demi sedikit insya Allah bagian tabung ini pasti keluar setelah keluar bersihkan bagian lem di bagian sini sampai benar-benar bersih ya sampai benar-benar bersih di bagian pentil juga lalu di sini saya menggunakan pentil yang saya sudah saya gerinda ya sudah saya bersihkan bagian urilnya saya perkecil lagi pertipis lagi ya bagian urilnya saya hilangkan selanjutnya kalau misalkan sudah bersih ya ini ya kalau sudah misalkan bersih selanjutnya kita gulung menggunakan benang dari bagian depan sini sampai ke belakang lalu kita gulungkan di bagian belakang seperti ini ini real ini real pengalaman saya ya Alhamdulillah berhasil dengan cara ini anggap ini sudah berhasil ya dan ini juga sudah bersih ya dari lem sudah kita bersihkan selanjutnya di bagian lubang ini kita beri lem ya kita beri lem kelilingi agar menempel di bagian sini ya setelah kita beri lem kita masukkan sambil kita ketekan ya tekan dan putar sedikit demi sedikit sekiranya sekiranya kalau misalkan sudah merapat kita gulung lagi di bagian bawah di bagian bawah sini menggunakan benang sampai benar-benar merapat ya lanjut kita lem kembali gunanya benang gunanya benang agar menutupi celah-celah di bagian sisi ya setelah semuanya di lem menggunakan lem korea tunggu sampai benar-benar kering lanjut kita beri lem plastik steel ya atau lem besi kita balut bagian sini sampai benar-benar tertutup ya sampai benar-benar tertutup jangan sampai ada celah sedikit tunggu sampai benar-benar kering jangan kering setengah matang ya kalau saya bilang kering setengah matang setelah kering kita tunggu kurang lebih setengah hari ya 6 jam kita bersihkan lagi bagian pipa selanjutnya kita masukkan lagi ya insyaallah setelah saya coba beberapa kali empat-empatnya saya coba bongkar dan saya menggunakan cara ini Alhamdulillah semuanya aman ya terkecuali bocor di bagian spoiler ini ya biasanya dikarenakan 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 udah aus di bagian karetnya baiknya kita ganti menggunakan spoiler lain ya yang masih seger ya oke mungkin cukup selesai ya buat mas Rahman Senal nanti langsung kita eh gabungkan lagi aja ke pipa atau tabung yang kita pakai ya insyaallah pasti berhasil ya dengan cara ini terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel ini semoga sehat selalu dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah amin ya rabbal amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih